Selamat datang di Erwin Temetompo Channel Salam dari kami Dita Laut, Tapal Batas Utara NKRI Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Jokowi dituntut untuk dapat membentuk pemerintahan yang solid Inilah 5 orang yang menjadi poros hebat Presiden Jokowi di tahun 2020 ini General Purnawirawan Muldoko General Purnawirawan Muldoko adalah kepingan hilang Jokowi saat demo 212 di Monas tahun 2017 lalu Hal ini terbukti, dengan adanya Muldoko, beliau mampu menertralisir manuver-manuver licik orang-orang di belakang Jokowi Di tahun-tahun ke depan, General Purnawirawan Muldoko adalah sosok cadangan strategis Jokowi di sampingnya Jika Mahfud MD gagal mengemban tugas sebagai Menkopol Hukam, maka penggantinya adalah Muldoko Saat Jokowi memilih menterinya pada Oktober 2019 yang lalu General Purnawirawan Muldoko sudah diplot Jokowi sebagai Menkopol Hukam Namun akhirnya gagal ketika Prabowo menerima tawaran sebagai Menteri Pertahanan Alasannya, jika Muldoko menerima jabatan sebagai Menkopol Hukam Maka Muldoko menjadi atasan Prabowo, dan itu pantang bagi Prabowo Akhirnya, Jokowi memilih sosok Mahfud MD yang lebih diterima oleh Prabowo Penempatan General Purnawirawan Muldoko untuk tetap di lingkar satu istana tentu juga sangat tepat Muldoko dianggap bisa menjadi andalan jitu Jokowi saat Menteri lain diresafel Dia juga bisa menjadi bumpers untuk Mahfud MD, Prabowo, dan Edi Prabowo di kabinet Jokowi General Purnawirawan Muldoko tentu saja akan di-backup oleh General Purnawirawan Wiranto sebagai Ketua Watimpres Wiranto pasti paham betul watak Jokowi dan sepak terjang lawan-lawannya Itulah sebabnya General Purnawirawan Wiranto tak bisa disingkirkan begitu saja oleh Jokowi Tito Karnavian Tito Karnavian adalah mantan Kapolri yang sukses mengembang tugasnya Tito Karnavian merupakan pejabat yang lihai, cerdas, dan sangat ahli dalam membaca langkah-langkah musuh Jokowi Keberadaan Tito Karnavian sebagai Mendagri jauh lebih kuat dibandingkan Cahyokumolo sebelumnya Tito dihormati lawan maupun kawan Tito adalah andalan super Jokowi di Polri dan sekarang menjadi andalan supernya di kabinet Di kepolisian saat ini, pengaruh Tito Karnavian sangatlah kuat Tito paham betul apapun perkembangan di institusi Polri Tentu saja, Jokowi tidak perlu khawatir jika ada sosok yang muncul sebagai pengkhianat di tubuh Polri Tito Karnavian tentu akan cepat meresponnya Hingga kini, Tito tanpa cacat di mata Jokowi General Andika Perkasa General Andika Perkasa sekarang ini menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat Dan kemungkinan, kedepannya sangat memungkinkan bagi Andika Untuk menjadi panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang akan pensium tahun 2020 ini Peran General Andika kedepan sangatlah sentral Terutama ketika berhadapan dengan kaum separatis dan pihak-pihak lain yang terus merongrong NKRI Masuki Cahaya Purnama atau Ahok Berkat kesabaran luar biasa Jokowi Akhirnya, ia kembali bertemu dengan sahabat lamanya dalam pemerintahan Ahok menjadi andalan Jokowi ke depan Untuk sementara, posisi Ahok sebagai komisaris Pertamina Kemungkinan merupakan pintu masuk menjadi menteri Jika Ahok benar-benar menjadi menteri Apalagi menteri BUMN Ia akan mereformasi lebih dari 100 perusahaan BUMN Mendengar nama Ahok saja Nyali para anggota DPR RI yang selama ini menjadikan BUMN sebagai sapi perah Pasti langsung ciu Ahok jelas sudah dikenal urat lehernya ketika berhadapan dengan anggota DPR Namun, untuk sementara Posisi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina Sudah cukup kuat menjadi bagian dari poros hebat Jokowi tahun 2020 nanti Sekarang ini, poros hebat Jokowi itu Sebetulnya sudah diuji oleh 3 serangan yang semuanya gagal Pertama, soal nasib Muslim Uyghur Yang digoreng-goreng oleh kaum separatis Namun bisa dinetralisir oleh Jokowi Yang kedua, masalah Jiwasraya yang dikaitkan dengan Pilpres 2019 Namun dengan mudah juga dipatahkan Karena jejak bau amis Jiwasraya sudah sejak masa pemerintahan sebelumnya Dan yang ketiga, soal pro kontra undang-undang KPK yang baru Yang akhirnya membuat Jokowi keluar sebagai pemenang Jadi, poros hebat Jokowi di tahun 2020 ke depan Adalah General Purnawirawan Muldoko di lingkar satu istana General Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri Dan di lingkungan elit Polri General Adika Perkasa yang menjadi poros di TNI Khususnya di Angkatan Darat Dan tentunya, yang keempat Bahsuki Cahaya Purnama atau Aho Yang akan menjaga Pertamina Keempat mereka itu adalah kunci sukses pemerintahan Jokowi yang kedua Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa like dan share Tonton pula ulasan profil dan fakta toko-toko politik dan pejabat negara lainnya Jangan lupa subscribe dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya